Begitu biasanya ada dua hal, kadang tegangan yang dari primer itu kurang, maka kita ukur, kita pastikan dia harus 300 lebih Ini elko-nya ya, elko yang paling besar tadi, 330 teman ya, masuk disini ya, 330 ya, oke kelihatan jelas ya Berarti normal ini, primernya normal, jadi jangan diacak-acak disini, satu sudah ketemu kan Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, jadi setelah, satu lagi ya, setelah kita mengetahui bahwa ini normal, jangan diacak-acak Jadi efektif kita punya pekerjaan, kemudian yang kedua adalah Assalamualaikum, jumpa kembali bersama saya, lagi-lagi Indosel, Indonesia Service Electronic Halo kawan-kawan, sahabatku semua yang di seluruh tanah air, salam sehat selalu, semangat selalu, maju tak gentar, membela yang bayar Oke, baik kawan-kawan, kali ini saya kedatangan televisi LG Ultra Super Slim Kerusakannya katanya gambarnya mengecil, mengecil kiri-kanan, ya kita akan cek Oh ini dia teman, loh ini dia teman ya, kelihatannya sudah gelap, baru ini, kiri-kanan dia mengecil Ini kerusakannya apa ini? Ini penyebab seperti ini kawan-kawan, jangan langsung main ganti playback, biasanya orang ganti playback, inilah itulah Kita harus analisa dulu, kita harus mampu menganalisa Kerusakan begini, vertikal ya, tidak lebar kiri-kanan, itu biasanya yang paling sering ada dua hal Dia itu kekurangan sumber tenaga, ya, sumber tenaga khususnya di bagian regulator Jadi dia itu ada dua hal, kurang tenaga, kurang power supply, gitu, jadi tegangannya menurun Oke, kita akan cek ya, di mana itu posisinya, kita akan menuju kepada bloknya, oke Tapi kawan-kawan, bagi siapa saja yang baru menemukan channel Indosail, silakan tekan tombol merah ya Subscribe, kemudian loncengnya, ting! Nah, satu lagi, harus di-like ya, supaya channel Indosail ini selalu memberikan yang terbaik buat kita semua Dan satu lagi yang paling menguntungkan bagi kita bersama, apa itu? Share, share sebanyak-banyaknya, ke Facebook, ke Youtube, ke Instagram, ke manapun itu Agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat ilmu yang cenderhata ini Dan satu lagi, kita semua mendapatkan amal jariah Mantap tuh? Oke, kita lanjut Wih, banyak sarang laba-laba teman, debunya Itu regulator, disini ada dua Yaitu primer, ini primer yang sebelumnya trafo yang ini ya Coba kasih dekat sedikit ini, zoom ini tuh Ini yang ada trafo kuning ini ya Kelihatan tau trafo kuning ini yang saya tunjuk? Kelihatan ya? Ini agak besar ya Ini adalah primer, ditandai dengan elko yang paling besar Biasanya nilainya itu 220 mikro, 400 atau 450 volt Kemudian sekundernya adalah ini Ini sekunder Dan sekunder ini, dia akan menyuplay kemana-mana Ada yang ke suara, ke penala, ke IC gambar, ke manapun itu Kemudian ada regulator yang dari flyback Yang menghidupkan tegangan video Jadi dimana itu? Biasanya itu tegangannya tekor atau alias kurang Saya akan tunjukkan dari sisi PCB yang makin bawah Ini Cara yang pertama teman ya Itu kasih balik, terus kemudian kasih hidup TV Saya kasih menyala, lampunya kelihatan nih lampu tuh Ini saya yang tunjukkan, kelihatan Di tanganku ya Baik, saya kasih menyala Oh, belum, saya belum di on Menyala teman ya, ini start ya Yang pertama diukur teman Tegangan itu, tegangan B plus utama ya Ini tandanya, pemisahnya adalah Garis hitam ini Menandakan bahwa Yang di dalam garis hitam adalah Tegangan atau regulator primer Sumber tenaga yang primer, yang utama, inti Kemudian di luar garis hitam ini adalah sekunder Nah ini yang saya katakan trafu kuning tadi itu Setelah melewat ini adalah sekunder Nah, begitu biasanya ada dua hal Kadang tegangan yang dari primer itu kurang Maka kita ukur, kita pastikan dia harus 300 lebih Ini elko-nya ya, elko yang paling besar tadi 330 teman ya, masuk di sini ya 330 ya, oke Kelihatan jelas ya Berarti normal ini Primernya normal, jadi jangan diacak-acak di sini Satu, sudah ketemu kan Kemudian yang kedua, langkah yang kedua Jadi setelah, saya ulangi ya Setelah kita mengetahui bahwa ini normal Jangan diacak-acak, jadi efektif kita punya pekerjaan Kemudian yang kedua adalah Sumber tenaga atau regulator Sekunder Yaitu setelah trafu ini, di luar garis hitam Kita menunjukkan elko yang besar dulu Ini dia Ini negatif, ini positif Ini elko besar ini Tegangannya 103 Dia kurang teman Harusnya dia itu Harusnya kalau TV LG 110, 115 Kalau Samsung 125 Kalau TV-nya 115, 120 Nah ini harusnya 100 lebih Sehingga dia itu menyempit kiri-kanan Kemudian kita tes yang lain lagi Yang mana lagi Tegangan utama itu Ini kan tadi negatif ya Tegangan 9 volt Ini 9 volt teman 9 volt Ini dia Ada sih 9 volt ada ya Berarti dia hanya Sebatas ini Yang harusnya 115 Dia menjadi hanya 100 saja 105 kurang Nah ini Apa penyebabnya ini Sehingga turun Ada Komponen pendukung regulator Sekunder Yang dia mengalami Kalau elko dia kering Nilai kapasitasnya berkurang Kalau resistor Nilai resistasinya berkurang Jadi kadang bisa resistor Bisa kapasitor Itu dua saja intinya Kalau bukan resistor Kapasitor Nah Biasanya itu Di bagian positif Yang menuju ke rangkaian Pendukung Regulator Primer Biasanya itu Elko-nya itu Nilainya kecil Tapi voltnya tinggi Yaitu biasanya pada Satu mikro Atau berapa Tapi nilai kapasitas Voltnya itu 250 Kita akan lihat Apakah ada Biasanya di dekat-dekat sini Teman Saya akan balik dulu ya Saya matikan dulu Agak Menjauh sedikit Nanti mendekat lagi Nah ini biasanya teman Ini coba lihat Ini ya Ini teman Kelihatan Kelihatan terang Kayak disini Terang Nah biasanya teman Itu Ini kan elko yang tadi Elko yang harusnya 115 Tapi dia Hanya 100 Lebih saja Kalau yang ini Yang utama tadi 330 Ya Tidak ada masalah Aman Nah jadi yang Bermasalah disini 9 volt masih tetap Ini ada 9 volt disini Di tegangan disini Yang menyuplai ini Ini elko ini 9 volt Nah ini Biasanya ada Seperti ini teman Teman Ada kecil-kecil begini Elko kecil begini Kelihatan ya Saya tunjukin Elko kecil ini Yang nilainya 1 mikro 250 volt Biasanya ada Disini Ini kayaknya Kalau saya Korek-korek gini Oh ya itu teman Itu kelihatan Nanti saya cabut dulu Biasanya dia Nilai kapasitasnya Berkurang Berkurang sedikit Tapi TV masih hidup Kalau kena TV Sub Dia langsung protect Kalau begini teman Itu bagusnya Sub Dia langsung Proteksi Ini teman ya Coba lihat terang gak ini Saya tunjuk begini Pakai shoulder yang ini Kelihatan ya Di dekatnya Elko tadi ya Ini ada ikut ya Saya hisap dulu Nah Itu Nah ini Ini dia Nilainya Berapa ini 1 mikro Kelihatan ya Di zoom saja Jangan kasih dekat begitu Dia tidak Kasih terang dulu Mau di zoom Nah nilainya 1 mikro Kasih besar lagi Ya 1 mikro 250 volt Kelihatan gak itu Oke ya Jadi ini biasanya nilain Coba sekarang kita ukur Kita pastikan Pakai alfometer analog Agak Itu jauh sedikit Hasil kelihatan saja Ini Oke ya Saya pastikan ya Ini Kita kosekan dulu Posisi di 10 kilo ya 10 kilo Kalau 1 kilo Pasti bagus dia Kalau diukur Coba Kalau 1 kilo Kita tes Kita pastikan dulu 1 kilo ini Nah Dia bagus dia goyang Goyang dan kembali ya Tapi kalau kali 10 kilo Kelihatan Kalau dia kering Sudah kering Coba Oh Dia tidak kembali Teman toh Tidak kembali Berarti ini elko rusak Harusnya dia kembali Harusnya begini teman Kalau diukur Terus dia kembali Begini ya Harusnya Nah sekarang kita buktikan ya Kita buktikan Ini saya taruh sini ya Yang baru Mana yang baru tadi ya Oh ini dia Nah ini teman Sama ya 1 mikro 1 mikro 250 volt Oke ya Sekarang kita tes Dengan tetap kali 10 ini ya Tetap ya Lihat jarumnya Itu yang penting Jarumnya ya Saya ukur Yang merah di negatif Lihat jarumnya Fokus pada jarum teman-teman ya Hei Dia kembali toh Nah Coba Ini berarti nilai Elko nya memang Kurang kering ya Oke Sekarang kita buktikan Apakah betul-betul Elko nya saja Kita menuju kepada Motherboard Oke Insya Allah selama Berdasarkan pengalaman yang sudah sering Sudah terjadi Itu memang Elko teman Ya Hanya supaya teman-teman Apa itu Bertambah keyakinannya Maka dibutuhkan Fakta ya Bukti gitu Tapi jangan lupa ya teman-teman Nanti Terbalik Ya Jangan sampai terbalik ya Yang Ingat ya Biasanya yang itu Tanda negatifnya itu ada putih sini Keliatannya putih Tanda negatif ya Oke Saya Coba masukkan dulu Solder Habis itu Habis penyolder Jangan lupa dikuas teman-teman ya Ini adalah Strategi saya Biasanya kalau habis dikuas itu Eh apa Habis disolder Masih ada serpih-serpihannya Kemudian sekalian Dikuas semua Ini debu-debu yang ada ini Saya bersih sekalian Satu kali jalan Ya teman Jadi setelah dipasang elko-nya Kita sekarang Pastikan Betulkah tegangan itu Dia tekor tadi Setelah saya ganti elko Insya Allah ya Kita kasih hidup dulu lampu Ya apa TV Bismillahirrahmanirrahim Menyala lampunya Kemudian kita pastikan Tegangan yang B plus tadi ya B plus Tegangan Sekunder ya Di luar area hitam ini Yaitu disini Ini B plusnya ini Dia biasanya LG 115 Ya kurang lebih lah Nah ini dia teman-teman 118 Oke ya Tadi kan 105 Ya Jadi setelah pergantian elko tadi disini Yang nilainya 1 mikro 250 volt Yang kapasitasnya sudah mengering Kurang Berkurang Sehingga dia tegangannya menurun Jadi 105 Disini sudah 118 Atau 115 Kurang lebih insya Allah Dan ini sudah Menandakan TV itu Dia lebar Coba lihat disitu Coba teman Kita pastikan Coba Coba lihat Apakah TV sudah Coba lihat baik-baik Apakah TV sudah lebar Gambarnya Coba lihat teman Bagaimana Bagaimana teman Sudah full ya Kiri kanannya Full ini teman Full Harus ke sini Lihat gambarnya Coba saya kasih lihatkan gambarnya Loh ini Lah Tuh Sudah full tuh Loh full kan Kiri kanannya aman tuh Loh ini aman tuh Jadi ini adalah video yang insya Allah Ketika ada televisi LG Yang penyakitnya kurang lebar Kiri kanan Itu Tapi kalau kita pelajari tegangannya Sebelum diganti elko tegangannya kurang dari 110 Atau 105 Kemudian setelah ganti elko Ternyata tegangannya normal 115 kurang lebih Jadi itu ilmu yang kita dapat Berarti Penyakit ini Ilmu yang kita dapat adalah Bahwa Kekurangan tegangan pada regulator Sehingga Gambar itu tidak maksimal Oke Saya kira begitu teman ya Insya Allah Semoga video ini bermanfaat Bagi kita semua Tolong Bantu Share kemanapun Supaya teman-teman Kawan-kawan yang lain Bisa memanfaatkan ini Dan Insya Allah Mendapat ilmu jariah Oke Indosial gak ada apa-apanya kawan Kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Wassalamualaikum